Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ لَهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ KUL adalah lam mutlak karena dalam sukun yang menghadapi huruf selain lam dan roh. Cara bacanya jelas. KUL-أَأَلْتُمْ أَأَلْتُمْ Ada ikhfa akrab. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf T. Cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar ke huruf T sambil dengung. Karena huruf T secara makhraj masih dekat dengan huruf nun, maka bunyi samarnya masih lebih besar dibandingkan dengan dengungannya. Jadi cara membunyikan ikhfa ini adalah saat kita membunyikan nun, posisi kita sudah siap-siap mau bunyiin huruf di depannya. Nah ini huruf T, berarti kita harus udah tahu makhraj huruf T. Huruf T makhrajnya adalah ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas, berarti sudah siap-siap mau bunyiin T. أَأَأَنْتُمْ Ada idhahar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, yaitu huruf hamzah. Maka cara baca mim sukunnya jelas. Bunyi am dan tidak perlu kita tahan. أَأَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِلَّا LAM JALALA dibaca secara tarqiq ya. Karena huruf sebelumnya berbaris kasroh di mim. Maka cara bacanya adalah ditipiskan. LAM أَأَأْلَمُ أَمِلَّا Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lam tidak dibaca. Jadi yang kita baca adalah lam berikutnya. Kemudian lah apabila berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena ada mad tobi'i atau mad asli yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Mad aslinya atau mad tobi'inya adalah fathah berdiri di atas huruf lam. Kemudian huruf yang disukunkannya huruf H. Dibaca panjang boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat. Asal konsisten dalam sekali bacaan. Di atasnya ada tanda waqof al waqfu awla yang artinya berhenti lebih baik atau lebih utama. Wa man ada idhar halki. Karena ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Cara bacanya nun sukun dibaca jelas. Bunyinya masih an dan tidak perlu kita tahan. Wa man awlamu mim. Ada gunnah musyadadah. Karena ada mim yang bertajdid. Cara bacanya didengungkan, ditahan kurang lebih dua harokat. Mim man. Ada ikhfa. Aba'ad. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar ke huruf qaf. Sambil berdengung. Dengungannya lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya. Karena huruf qaf makrojnya jauh dari huruf nun. Mim man katamashah. Ha matobi'i. Karena ada alif. Sebelumnya ada fathah. Maka cara bacanya ha dipanjangkan dua harokat. Syahadatan. Ada idhar halki. Karena ada tanwin fathah bertemu dengan huruf ayn. Cara bacanya tanwin fathah dibaca dengan jelas. Bunyi an dan tidak perlu kita tahan. Syahadatan il. Ada ikhfa akrab. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf dal. Cara bacanya nun sukun dibunyikan samar-samar ke huruf dal. Sambil dengung. Nah kalau yang dal ini masih akrab ya. Masih dekat secara makroj dengan nun. Jadi masih samarnya yang lebih besar. Iyandahu. Hu matzilah kosiroh. Karena ada ha domir yang diapit dua huruf hidup. Dan huruf setelahnya bukan hamzah. Maka cara baca ha domirnya dua harokat. Iyandahu minallah. Lam jalalah dibaca secara tafkhim. Karena huruf sebelumnya berbaris fathah. Jadi bacanya tebal. Loh. Kemudian ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Alif lamnya tidak dibaca. Minallah. Ada mad aridli sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Mad tabi'i adalah fathah berdiri di atas huruf lam. Huruf yang disukunkannya adalah huruf ha. Maka minallah. Lam jalalahnya dipanjangkan boleh dua, boleh empat, boleh enam harokat. Asal konsisten dalam sekali bacaan. Kemudian di atasnya ada tanda wakaf al-wakfu awla. Yang artinya berhenti lebih utama. Wa ma'allah. Ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Alif lamnya tidak dibaca. Jadi kita langsung masukkan atau indegomkan ke lam berikutnya. Nah kemudian. Lam jalalahnya dibaca secara tafkhim. Karena huruf sebelumnya berbaris di atas. Jadi dibaca dengan tebal. Wa ma'allah. Loh mat tabi'i. Karena ada fathah berdiri di atas lam jalalah. Dibaca panjang dua harokat. Wa ma'allah hu bi'gha. Gha mat tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah. Dibaca panjang gha'innya dua harokat. Bi'gha fi'lin. Ada idhar halki. Karena ada tanwin kasrah. Bertemu dengan huruf a'in. Cara bacanya tanwin dibaca jelas. Bi'gha fi'lin amma. Ada gunnah musyadadah. Karena ada mim yang bertajdid. Cara bacanya didengungkan. Ditahan kurang lebih dua harokat. Amma. Ma mat tabi'i. Karena ada alif sebelumnya fathah. Dibaca panjang dua harokat. Amma ta'malun. Lun. Mad arid li sukun. Karena ada mat tabi'i. Bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakuf. Mat tabi'i nya waw sukun sebelumnya dommah. Huruf yang disukunkannya nun. Dibaca panjang bisa dua, empat, atau enam harokat. Asal konsisten dalam sekali bacaan. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Frogya sängur. Al-Fatihah. Versётся Puanham namaya'i. Al-Fatihah. Al-Fatihah. 得uan. 克 Hayd烈. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.